Bahasa formal dan informal di bahasa Korea Sebesarnya di bahasa Korea ada dua jenis Bahasa formal dan informal Bahasa formal adalah bahasa yang sopan Untuk pakai sama orang tua atau orang atasan di kantor Atau orang yang belum kenal Dan bahasa informal adalah bahasa untuk teman atau orang yang dekat Kalau kamu enggak pakai bahasa formal untuk orang tua atau orang yang belum kenal Itu bisa jadi sombong atau enggak sopan Jadi, kalau kamu baru mulai belajar bahasa Korea Kamu harus belajar dari bahasa formal Saranghamnida, sarangheyo, ini adalah bahasa formal Dan saranghe, ini adalah bahasa informal Di video next, aku akan kasih tahu cara izin pakai bahasa informal sama teman Korea Oke, gimana kalau K-popers ketemu bias di jalan Ya, harusnya pakai si atau opa atau wani Apa ya? Jawabnya, ya oke pakai opa atau wani, hiong gitu aja Untuk panggil orang kerja di entertain Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa terserah aja Jangan langsung pakai opa Ini untuk orang biasa Untuk orang biasa Aku juga youtuber dan tiktoker kan Jadi, kalau mau panggil aku Boleh panggil opa atau hiong atau om atau ajoshi Ya, terserah aja Senyamannya aja enggak apa-apa Itu enggak masalah Alasan pelafaran Korea Beda sama pelafaran bahasa Indonesia Itu karena bahasa Indonesia suaranya dari dalam Dalam Tapi bahasa Korea suaranya dari depan Depan Oke, contohnya keluarga Keluarga Ya, suaranya dari dalam kan Tapi kalau bicara sama bahasa Korea Suaranya dari depan Jadi, keluarga 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 Kamasamida Sekarang orang Korea bicara G Tapi terdengar G Tapi pelafaran enggak begitu penting Kalau bisa mengerti Itu udah rancar Ya Tada Kalau mau tanya Sesuatu orang belum dikenal Biasa di Korea pakai Jogio Jogio Gitu Jogio adalah Permisi Permisi Jadi, kalau ada orang yang ganteng banget di jalan di Korea Panggil Jogio Pono 좀 주세요 Gitu Ya Silehamida Dan Jogio Dua-duanya Artinya sama Permisi Tapi biasanya Silehamida Pakai untuk panggil Banyak orang Dan Jogio Itu untuk panggil Satu orang Contohnya segini Kalau kamu lagi di jalan Dan di depan Terlalu banyak orang di jalan Dan kamu mau lewat di situ Kalau gitu Kamu harus pakai Silehamida Tapi Kalau kamu lagi di Cafe Dan Orang di depan kamu Ada ketinggalan Ketinggalan seperti dompet Kalau gitu Kamu harus pakai Jogio Jogio Untuk panggil Satu orang Oke Panggilan Panggilan Kompilisian Dalam Bahasa Korea Kalau Cewek Panggil Cewek Yang Lebih Tua Itu Onni Onni Dan Kalau Cewek Panggil Jowo Lebih Tua Itu Opa Opa Dan Kalau Jowo Panggil Jowo Yang Lebih Tua Adalah Dan Kalau Jowo Panggil Cewek Lebih Tua Itu Adalah Nuna Dan Banyak Orang Indonesia Pakai Dongseng Dongseng Cewek Atau Jowo Panggil Orang Yang Lebih Muda Biasa Pakai Nama Aja Panggil Nama Aja Dan Pakai Dongseng Selamat Dijur Dalam Bahasa Korea Dalam Bahasa Formal Adalah Annyeong Hi Jumuseyo Annyeong Hi Jumuseyo Semi Formal Jal Jajayyo Jal Jajayyo Jal Jajayyo Dan Bahasa Informal Jal 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 Jaj Jal Jajayyo Annyeong Jumuseyo Suman Jajayyo 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 Biasa kalau gak tau umur, Biasa pakai bahasa formal. Jadi, Biasa pakai bahasa informal. Biasa dia, Ini untuk anak kecil aja. Dan, Umur aku, 27 semuanya. Cara bicara, terima kasih. Dalam bahasa Korea. Dalam bahasa formal adalah 감사합니다. Bukan 감사합니다 ya. Dan, dalam bahasa informal adalah 고마워. Dan bahasa semiform adalah 고마워요. 고마워요. Cara bicara, Minta maaf dalam bahasa Korea. Untuk orang tua, Atau orang yang belum kenal. Biasa pakai, 죄송합니다. Ya, segini. Sama teman, Biasa pakai, 미안해. Ini adalah bahasa yang biasa untuk teman atau orang yang dekat. Tapi kalau mau bicara minta maaf. Untuk orang yang dekat, tapi orang lebih tua. Biasa pakai, 미안해요. Mirip, Dallam bahasa Korea. Dduu Señor, Dduu Amanda? Aku mirip, siapa. Ni, dalam bahasa Korea, Dduuobi 당신 bosan? Dduu, Dduu héros, suhu gut Entre- Kommentare. Cuma Wha niya? N Gunuh久 from Ngu drainage aku? Ini tak opening men 86. Selamat menikmati dalam bahasa korea dalam bahasa formal adalah 뭐하고 계세요? dan semiform adalah 뭐해요? dan dalam informal adalah 뭐해? dan kalau mau tambah sekarang sekarang adalah 지금 kalau mau bicara sekarang lagi ngapain? 지금 뭐하고 계세요? 지금 뭐해요? 지금 뭐해? dan untuk 보너스 dalam 로갓 부산 뭐해? 뭐하노? 뭐하노? bye bye Selamat menikmati ini dalam bahasa koreanya adalah 만나서 반가워요 만나서 반가워요 원래 hari ini belajar bahasa korea dengan aku 만나서 반가워요 mantul ini dalam bahasa koreanya adalah 대박 대박 aku udah beli pati bagaimana? menurut kamu? 대박 루쥬 루쥬 dalam bahasa koreanya adalah 귀여워 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 tapi gemush itu dalam bahasa koreanya adalah 졸귀 apa kabar apa kabar dalam bahasa koreanya yeah dalam bahasa koreanya adalah 잘 지내셨어요 잘 네 잘 지내셨어요 dalam 잘 지냈어요 잘 잘 지냈어요 잘 지냈어요 잘 지냈어 지냈어 잘 지냈어요 aku udara manga upload video tiktok aku akan largin upload lagi bye minta maaf bye bye baca ini aku minta maaf tapi teman orang korea salah karena udah lama enggak ketemu itu adalah orenmania 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 dan kalau sering kontak orang Indonesia juga enggak pakai apa kabar kan biasanya pakai halo gitu kan halo dalam bahasa koreanya adalah 안녕 하세요 안녕 하세요 atau 안녕 안녕 adalah bahasa informality bahasa formality 안녕하세요 jadi kalau sering kontak sama orang korea 밖에 안녕하세요 atau 안녕하자 oke bedanya 아름다워 dan cantik itu apa ini simple banget 아름다워 adalah inda inda dan 예뻐 adalah cantik cantik ok oke selamat makan dalam bahasa korea selamat makan ini ada dua satu 잘 먹겠습니다 잘 먹 겠습니다 난 dua 맛있게 드세요 맛있 게 드세요 잘 먹겠습니다 ini adalah maksudnya terima kasih untuk makan dan 맛있게 드세요 ini adalah selamat makan jadi kalau orang korea terakdir kamu kamu harus bisa 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 dan kalau kamu terakdir teman korea kamu harus pijara 맛있게 드세요 맛있게 드세요 oke perbedaan antara 그리워 dan 보고 싶어 dua-duanya artinya kangen tapi sebenarnya 그리워 itu lebih berat daripada 보고 싶어 biasa orang-orang pakai 그리워 untuk orang yang nggak bisa ketemu lagi seperti orang meninggal atau pacar yang udah putus 그리워 lebih dekat sama rindu dan 보고 싶어 itu ada dua arti 보고 싶어 itu bisa jadi ingin melihat tapi itu bisa jadi ingin ketemu atau kangen karena ini kalau pakai 그리워 harusnya hati-hati bisa salah paham perbedaan antara e dan e tulisannya e a e dan e e tanpa ucapannya nggak begitu nggak begitu beda tapi e murutnya dan en hampir sama orang-korea juga saring 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 en korea se korea 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 si